Intro Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia DPC KPPI Kabupaten Cianjur periode tahun 2020-2025 Sabtu 21 November 2020 resmi dilantik oleh Ketua DPD KPPI Provinsi Jawa Barat Yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Cianjur Kita ikuti liputan selengkapnya Intro Organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI khususnya di Jawa Barat Keberadaannya kini terus melebarkan sayapnya melalui pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Di setiap Kabupaten Kota di Jawa Barat Dan salah satunya adalah DPC Kabupaten Cianjur Diawali dengan pembacaan surat keputusan Ketua DPD KPPI Jawa Barat Tentang susunan pengurus DPC KPPI Kabupaten Cianjur Oleh Sekretaris DPD KPPI Jawa Barat Selanjutnya dilangsungkan upacara pelantikan pengurus DPC KPPI Kabupaten Cianjur Oleh Ketua DPD KPPI Jawa Barat Yang terus disaksikan oleh asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan Pemkap Cianjur Serta tamu undangan dan perwakilan para pemangku kepentingan di Kabupaten Cianjur Kaukus Perempuan Politik Indonesia merupakan sebuah organisasi perempuan pegiat politik yang didirikan tahun 2000 Dengan anggota pengurus berasal dari seluruh partai politik peserta pemilu Dengan tujuan ingin menyatukan ide, gagasan, karya, dan karsa Guna memberikan kontribusi yang real pada pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia Sementara itu Ketua DPC KPPI Kabupaten Cianjur Zulfa Indrawati yang baru dilantik menegaskan Akan segera membentuk kepengurusan KPPI di 32 kecamatan sekabupaten Cianjur Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Baru saja selesai pelantikan KPPI Kabupaten Cianjur periode 2020-2025 Ada pun program perjaya akan kami laksanakan Satu, membentuk PAC di 32 kecamatan sekabupaten Cianjur Dua, membuka kantor advokasi yang memfasilitasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak perempuan Terutama hak-hak perempuan di bidang politik Tiga, melakukan identifikasi kebijakan publik peraturan daerah tentang hak-hak perempuan Empat, memberikan usulan peraturan daerah yang mendukung hak-hak perempuan ke DPRD Kabupaten Cianjur Lima, melakukan pendekatan dan audiensi kepada seluruh partai yang berada di Kabupaten Cianjur Untuk mewakili kuota 50-50% pada tahun 2030 ke DPRD Kabupaten Cianjur Harapan saya tentunya seluruh pengurus KPTI Kabupaten Cianjur bisa menghasilkan perempuan-perempuan yang berkualitas Tidak hanya di bidang politik tapi juga di bidang lain Usai berlangsungnya pelantikan, agenda internal selanjutnya adalah pembekalan untuk para pengurus yang baru saja dilantik Iman Sulaiman, Untuk Kabar Cianjur TV Terima kasih telah menonton!